Alam Karma Hebat Alam karma hebat. Beberapa dari mereka terkejut dan mundur beberapa langkah. Lalu mereka menatap Ningki dengan ekspresi jelek. Bahkan jika kamu berada di alam karma besar, kamu tidak boleh terlalu sombong, kan? Saya mendengar bahwa jika Anda ingin mencapai alam amanat surga, pada level Anda, Anda harus menghindari pertengkaran dengan orang lain dan menyelesaikan semua karma. Jika sedikit dari kita bergabung, saya rasa Anda tidak bisa melakukannya. Mengambil token geokualifikasi untuk diri Anda sendiri hanya akan membawa masalah bagi diri Anda sendiri dan memengaruhi kultivasi Anda sendiri. Salah satu penggarap alam karma berkata dengan dingin. Mungkin kamu bisa mencobanya. Ningki tersenyum. Aku ingin tahu apakah kita akan dihukum oleh Archive Star Pavilion jika kita bertarung di sini. Ketika para penggarap alam karma mendengar ini, mata mereka berkilat ketakutan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, mereka menatap Ningki dan berbalik untuk pergi. Fiuh! Lin Feng menghela nafas lega. Ekspresinya tidak terlihat jelek. Jika token geokualifikasi dibagi di antara para penggarap alam karma, itu akan sia-sia bahkan jika dia mengeluh kepada para penggarap pavilion bintang kuno. Pada periode waktu berikutnya, meskipun banyak orang kadang-kadang memandang pemuda dengan mata serakah, mendambakan token geokualifikasinya, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Bahkan beberapa penggarap alam karma yang bekerja sama tidak dapat memperolehnya dari Ningki. Penggarap rilem dao kue raiing biasa bahkan tidak perlu berpikir untuk mendapatkannya. Setengah tahun berlalu, pemuda itu akhirnya terbangun dari komanya. Sebagian besar lukanya telah sembuh. Saat dia bangun, hal pertama yang dia lakukan adalah menyentuh pinggangnya. Lalu ekspresinya menjadi santai. Ketika dia melihat Lin Feng dan pelayan lamanya di kejauhan, memelototinya dengan kejam, tidak berani bertindak gegabuh, dan keserakahan yang tak terselubung di wajah banyak kultifator dao kue raiing, pemuda itu akhirnya memahami situasinya. Roh ke sembilan, terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupku. Pemuda itu berlutut di depan Ningki dengan bunyi gedebuk. Kamu disebut roh ke sembilan. Ningki sedikit terkejut. Kemudian dia melihat atribut pemuda itu, dan ekspresinya menjadi santai. Pihak lain disebut roh ke sembilan. Jiu seharusnya menjadi nama belakangnya. Bangun! Ningki berkata dengan ringan. Mendengar ini, roh ke sembilan berdiri diam. Matanya berkilat ragu-ragu, lalu dia dengan ragu-ragu duduk di belakang Ningki. Melihat Ningki tidak mengusirnya, dia menghela nafas lega, dan hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Senior, token diok kualifikasi pada bajingan ini memang milikku, aku bisa membuktikannya. Melihat roh ke sembilan telah terbangun, Linfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Namun, Ningki sudah menutup matanya dan tidak menanggapi kata-katanya sama sekali. Roh ke sembilan menatap Linfeng dengan dingin, matanya bersinar dengan kebencian yang mendalam. Tapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia mengikuti teladan Ningki dan menutup matanya. Mungkinkah orang ini tidak berniat mengambil token kualifikasi? Beberapa penggarap alam karma yang ingin membagi token diok melihat bahwa Ningki tidak meminta roh ke sembilan untuk menyerahkan token diok, dan segera terkejut. Tuan muda, jangan bicara lagi. Jika kita membuat marah orang ini dan dia membunuh kita, itu tidak ada gunanya. Kita harus menunggu dengan sabar dan meminta para penggarap pavilion sistem bintang kuno untuk membantu kita. Melihat Linfeng hendak berbicara lagi, tetua itu buru-buru mengirim pesan untuk menghentikannya. Elder Zhong, saya tidak sabar untuk menguliti bajingan ini hidup-hidup. Mengapa keberuntungannya begitu baik sehingga seorang penggarap alam karma bersedia melindunginya? Saya harus memasuki pavilion sistem bintang kuno. Kalau tidak, saat anak ini bangkit, keluarga Lin kita akan mendapat masalah. Kepala. Linfeng berkata dengan ekspresi berbisa. Tuan muda, jangan khawatir. Mengambil langkah mundur, mengingat bakat anak ini, dia mungkin tidak dipilih oleh pavilion sistem bintang kuno. Penatua Zhong menghibur. Mendengar ini, ekspresi Linfeng membaik. Dalam sekejap mata, 28 musim dingin dan musim panas telah berlalu. Hari pembukaan pavilion sistem bintang kuno akan segera tiba. Selama waktu ini, lebih banyak lagi petani yang datang. Ningki juga melihat seorang kenalan yang pernah bersamanya sebelumnya. Itu adalah murid keluarga Feng, Feng Moran. Kali ini, Feng Moran ditemani oleh seorang lelaki tua yang memancarkan aura kesempurnaan agung alam karma. Dia pasti telah mempelajari pelajarannya terakhir kali dan secara khusus mengirimnya untuk melindunginya. Namun, Feng Moran tidak mengenali Ningki karena penampilan Ningki telah berubah. Bagaimanapun, dia adalah seorang penggarap kegelapan dan telah menyinggung banyak orang di markas besar dan wilayah kelima. Jika beberapa dari orang-orang itu bersembunyi di pavilion bintang kuno. Jika ada orang yang bersembunyi di pavilion sistem bintang kuno, pasti mereka akan mengenalinya. Mereka bahkan mungkin mengkhianatinya. Senior, besok, pavilion sistem bintang kuno akan membuka pintunya. Terima kasih telah menjagaku selama ini. Roh kesembilan berterima kasih. Jika aku bisa memasuki pavilion sistem bintang kuno, aku akan mengikuti arahanmu. Roh kesembilan berkata dengan suara rendah. Ningki tersenyum. Tidak perlu seperti ini. Aku tidak banyak membantumu. Aku hanya mengucapkan beberapa patah kata. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak ingin menanggung karmamu. Roh kesembilan sedikit terkejut. Lalu, dia tersenyum pahit dan mengangguk. Hari berikutnya. Semua petani berdiri. Bahkan beberapa kultifator yang telah bermeditasi selama puluhan tahun perlahan membuka mata dan berdiri dengan ekspresi serius. Semua orang memandang ke arah gunung ilahi dengan penuh harap. Tidak lama kemudian, sebuah perahu peri perlahan terbang keluar dari gunung suci dan melayang di udara di bawah tatapan penuh harap dari semua orang. Di deprahu abadi berdiri tujuh petani. Para pembudidaya ini berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Aura mereka kuat, dan masing-masing mengenakan jubah seputih salju dan sepatu awan bertatahkan batu giyok. Namun, dada mereka disulam dengan bintang yang berbeda. Mereka adalah murid istana bintang tujuh. Roh kesembilan sangat bersemangat. Mata Ningki bergerak dan dia mentransmisikan, istana bintang tujuh. Senior, apa kamu tidak tahu? Roh kesembilan terkejut. Dia segera bereaksi dan menyampaikan, Senior, pavilion sistem bintang kuno memiliki tujuh istana bintang utama. Mereka adalah istana Dube, istana Tian Suan, istana Peda, istana Megres, istana Aliot, istana Mizar, dan istana Redien Jade. Sebagian besar pembudidaya memasuki pavilion sistem bintang kuno dan memasuki salah satu istana bintang. Dube, Tian Suan, Mizar, Redien Jade. Bukankah ini biduk? Tujuh istana bintang utama pavilion sistem bintang kuno sebenarnya dinamai berdasarkan tujuh bintang ini. Ningki sedikit terkejut. Pada saat ini, tujuh murid di perahu abadi milik istana bintang utama berkata perlahan, penggarap yang tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki token giyok dapat pergi sekarang. Senior, tolong beri aku kesempatan karena ketulusanku. Seorang kultifator berlutut dan membungku kepada ketujuh orang itu. Peraturan tidak bisa dilanggar. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa pergi nanti. 3452 Kamu tahu banyak tentang pavilion bintang kuno. Mata Ningki menunjukkan sedikit geli. Saya memberi perhatian khusus pada hal itu. Roh kesembilan menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah. Melihat ini, Ningki tiba-tiba merasa ragu tentang latar belakang roh kesembilan. Bahkan Feng Moran sepertinya tidak tahu banyak tentang pavilion bintang purba. Bagaimana mungkin seorang anak di tahap awal alam pencarian Dao, yang sedang diburu, mengetahui begitu banyak tentang pavilion bintang primordial. Terlebih lagi, dia bisa menentukan istana bintang mana yang menjadi milik mereka bertuju berdasarkan pakaian mereka. Namun, roh kesembilan tidak mau mengatakannya. Mengingat harga diri Ningki, dia tentu saja tidak akan bertanya lebih jauh. Senior, tidak bisakah kamu memberiku kesempatan? Kultifator itu tidak puas. Dia masih berlutut di tanah, wajahnya penuh tekat. Tampaknya jika pihak lain tidak setuju, dia tidak akan bangun. Ekspresi murid perempuan istana bintang Al-Kai tiba-tiba berubah dingin. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menekan. Tubuh kultifator segera meledak menjadi awan kabut darah. Mereka yang tidak pergi akan berakhir seperti dia. Kultifator perempuan berkata dengan dingin. Para pembudidaya yang tidak memiliki token geokualifikasi melihat ini dan berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Seorang kultifator di alam pencarian Dao yang kesempurnaan agung telah terbunuh dengan begitu mudahnya. Dapat dilihat bahwa bahkan di antara langkah keempat, kultifator perempuan tidak lemah. Pavilion bintang kuno memang mendominasi. Jika saya berhasil memasukinya, saya tidak akan takut bahkan jika saya bertemu dengan keluarga kaisar yang hebat di masa depan. Tidak hanya para pembudidaya dengan token geokualifikasi tidak takut, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, hati mereka rindu dan mereka sangat bersemangat. Pada saat ini, Lin Feng tiba-tiba berlutut di tanah dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan. Token geokualifikasi junior telah dicuri. Senior, tolong bantu saya. Melihat ini, Penatua Zong juga berlutut bersama tuannya. Seseorang mencuri token geokualifikasi. Di luar atau di kaki Gunung Dewa. Murid perempuan dari Istana Bintang Al-Kaid mengerutkan kening. Pandangannya tertuju pada Lin Feng. Lin Feng sangat gembira. Para penggara pavilion bintang kuno memang memperhatikan masalah ini. Melapor ke senior, itu dicuri di kaki Gunung Dewa. Lin Feng berkata dengan hormat. Siapa? Itu mereka. Lin Feng menunjuk ke arah Ningki dan roh ke-9. Kamu berbicara omong kosong. Token geokualifikasi diserahkan kepadaku oleh ibuku. Roh ke-9 berkata dengan marah. Murid perempuan Istana Bintang Al-Kaid mengerutkan kening dan bertanya, Apakah Anda punya saksi? Ya, pelayan lamaku adalah saksinya. Lin Feng menunjuk ke arah Penatua Zong dan berkata, Senior, lelaki tua ini dapat bersaksi bahwa bajingan inilah yang merampas token geokualifikasi tuan muda saya. Tuan tua saya berbaik hati menerima pasangan ibu dan anak ini. Sepasang orang yang tidak tahu berterima kasih. Penatua Zong buru-buru berkata, Bagaimana pelayanmu bisa bersaksi? Jika tidak ada saksi, Anda boleh meninggalkan tempat ini. Murid perempuan dari Radian Radian Star Palace berkata dengan dingin. Ini. Lin Feng dan Penatua Zong tercengang. Senior, kami bisa bersaksi. Tiba-tiba, seorang kultifator alam karma melangkah maju dan berkata, Ningki mendengar ini dan menatapnya, matanya perlahan menjadi dingin. Kultifator alam karma ini adalah salah satu dari mereka yang berencana untuk merebut token geokualifikasi sebelumnya. Oh. Istana bintang Al-Qaid memandang ke arah penggarap alam karma dan berkata, Bicaralah. Melihat ini, kultifator alam karma tersenyum pada Ningki dan kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Meskipun dia tidak melebih-lebihkan, ekspresi roh kesembilan berubah menjadi jelek. Situasi ini sangat merugikannya, karena dia tidak punya cara untuk membuktikan bahwa dia memiliki token geokualifikasi. Token geokualifikasi ditinggalkan oleh ibunya. Kamu mencuri token geokualifikasinya dan melarikan diri jauh-jauh ke sini. Murid perempuan dari Radian Radian Star Palace memandang roh kesembilan dan berkata dengan ringan. Senior, token geokualifikasi adalah milikku. Junior inilah yang secara tidak sengaja mengungkapkan masalah ini dan mereka mengetahuinya. Siapa sangka mereka berdua akan tiba-tiba membunuhku? Jika bukan karena junior ini menyadarinya sedini mungkin, saya khawatir saya bahkan tidak dapat mencapai tempat ini dan sudah mati di tangan mereka. Iya. Roh kesembilan berkata dengan sedikit kesedihan dan kemarahan. Bajingan, kamu berbicara omong kosong. Lin Feng meraung dengan marah. Diam, ini bukan tempat bagimu untuk membuat keributan. Murid perempuan dari Radian Radian Star Palace mendengus dan kemudian berkata dengan ringan, karena kedua belah pihak tidak memiliki bukti, maka siapapun yang memiliki token geokualifikasi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam uji coba paviliun bintang kuno. Mereka yang tidak memiliki token geokualifikasi, silakan pergi. Apa? Lin Feng tercengang. Dia mengira bahwa dia bisa mendapatkan kembali token geokualifikasi melalui tangan para penggara paviliun bintang kuno. Siapa sangka mereka akan mengambil keputusan seperti itu? Tuan muda, ayo pergi dulu. Jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan bisa. Kita akan menunggu di dekat sini. Jika bajingan itu gagal dalam persidangan, kita masih bisa menangkapnya dan melampiaskan amarah kita. Adapun kualifikasi jade token, kita akan memiliki kesempatan lain di masa depan. Penatua Zong buru-buru meraih lengan Lin Feng dan mengirimkannya. Mendengar ini, wajah Lin Feng menjadi pucat. Dia memandang roh ke-9, matanya berkedip karena kebencian. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan berbalik untuk pergi bersama Elder Song. Terima kasih, senior, karena telah menegakkan keadilan. Roh ke-9 sangat bersemangat. Murid perempuan dari Radian Radian Star Palace berkata dengan dingin, saya hanya mengikuti aturan. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Setelah jeda, dia melihat ke arah kerumunan. Siapa lagi yang tidak memiliki token GIOB kualifikasi? Saya akan memberi Anda 10 napas waktu. Setelah 10 napas waktu, jangan pergi. Sekelompok besar kultifator membubung ke langit dan pergi dengan ekspresi kesal di wajah mereka. Tadinya ada puluhan ribu orang, tapi sekarang hanya tersisa beberapa ribu saja. Artinya dari 20 orang, mungkin ada 19 orang yang tidak memiliki token GIOB kualifikasi dan ingin mencoba peruntungan. Ini normal. Jika pavilion bintang kuno membagikan puluhan ribu token GIOB kualifikasi sekaligus, maka itu tidak ada bedanya dengan sekte biasa. Ningki berpikir dalam hati. Baiklah, kalian semua, ikuti aku. Murid perempuan dari Radian Radian Star Palace terdiam sejenak. Detik berikutnya, perahu peri sekali lagi terbang menuju Gunung Suci. Melihat ini, kerumunan itu buru-buru naik ke udara dan mengikuti dari belakang. Saat mereka mendekati Gunung Suci, tiba-tiba terjadi fluktuasi di udara. Seolah-olah penghalang energi tak kasat mata telah menyelimuti Gunung Suci. Perahu peri yang ditumpangi para murid Istana Kiksing melewati penghalang energi dengan sangat lancar. Ningki dan Roh ke-9 melakukan hal yang sama. Namun, seorang kultifator tiba-tiba melolong menyedihkan ketika dia melewati penghalang energi. Kemudian, seluruh tubuhnya dilalap api. Dalam waktu kurang dari setengah nafas, dia terbakar menjadi abu. Para pembudidaya yang belum melewati penghalang energi segera menghentikan langkahnya. Mereka melihat pemandangan ini dengan ketidakpastian dan tidak berani terbang ke depan. Perahu peri berhenti. Murid perempuan dari Radian Radian Star Palace naik ke udara. Dia berkata dengan dingin, ini adalah nasib mereka yang tidak memiliki token geokualifikasi. Lalu dia mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya. Ada satu benda di tubuh kultifator yang belum terbakar menjadi abu. Itu adalah cincin Qian Kun. Wanita itu mengambil sesuatu dari cincin Qian Kun yang ditinggalkan oleh penggarapnya. Itu adalah token geokualifikasi yang dimiliki semua orang. Mengapa? Itu palsu. Murid perempuan dari Radian Radian Star Palace menggelengkan kepalanya. Dia membuang token geok itu dan kembali ke perahu peri. 3.453 Pada akhirnya, dari ribuan orang yang memiliki kualifikasi token geok, masih ada beberapa ratus yang tidak berani melewati penghalang tersebut karena meragukan keaslian tokennya. Tujuh murid istana biduk tidak banyak bicara kepada orang-orang ini, juga tidak membantu mereka. Mereka memverifikasi keaslian token tersebut, lalu memimpin orang-orang yang telah melewati penghalang dan menghilang. Ini pavilion bintang kuno. Ada sedikit keterkejutan di mata semua orang. Bagi dunia luar, Gunung Ilahi hanyalah sebuah gunung. Tidak peduli seberapa besarnya, itu tetaplah sebuah gunung. Tapi setelah melewati penghalang, mereka menemukan bahwa itu adalah dunia yang berbeda. Gunung Ilahi masih ada, namun terasa lebih besar daripada di luar. Iya. Ketinggian Gunung Ilahi ini mungkin sudah mencapai langit berbintang. Ningki mendongak. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat di mana puncak Gunung Ilahi berada. Senior, ku dengar puncak Gunung Ilahi adalah pavilion bintang. Hanya murid inti yang berhak masuk setiap seratus tahun sekali. Jika mereka dapat menjalin hubungan dengan bintang, mereka memiliki peluang untuk menjadi murid sejati. Roh ke-9 mengirimkan suaranya. Dia memandang ke puncak Gunung Ilahi dengan sedikit keinginan. Pavilion bintang. Hati Ningki tergerak. Misi kemajuan sistem mengharuskan dia pergi ke pavilion bintang kuno dan mendapatkan bintang primal. Selain itu, tidak banyak petunjuk. Mungkinkah tempat untuk mendapatkan primal star adalah star pavilion? Memikirkan hal ini, Ningki punya rencana di benaknya. Jika dia berhasil memasuki pavilion bintang kuno, tujuan pertamanya adalah menjadi murid inti dan pergi ke pavilion bintang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Segera, perahu peri yang ditumpangi ke tujuh orang itu melambat dan mendarat di sebuah kotak yang dilapisi batu giok putih. Di tengah alun-alun, ada sesosok tubuh berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia mengenakan jubah emas muda dan memiliki wajah yang tampan. Ada tahil alat merah di antara alisnya. Tatapannya tertuju pada mereka, tapi itu memberi mereka tekanan yang menakutkan. Seolah-olah mereka telah menjadi sasaran bintang iblis yang ganas. Salam, kakak senior Zuo. Ketujuh orang itu turun dari perahu peri dan membungkuk padanya. Semua orang terkejut. Tampaknya status orang ini jauh lebih tinggi daripada murid istana tujuh biduk. Zuo Nian sedikit menganggupkan kepalanya. Tatapannya menyapu Ningki dan para penggarap alam karma lainnya sebelum melihat ke arah para penggarap alam permintaan Dao. Saya Zuo Nian, murid langsung istana Misar. Hari ini, saya telah dipercaya oleh sekte untuk bertanggung jawab atas persidangan Anda. Tes pertama adalah menguji kekuatan fisik Anda. Mereka yang kekuatan fisiknya tidak memenuhi standar akan dipimpin oleh tujuh saudara laki-laki dan perempuan junior ini. Zuo Nian berkata dengan tenang. Tes tubuh fisik. Ekspresi banyak orang segera menjadi sangat jelek. Tidak banyak kultifator yang mau melunakkan tubuh mereka karena waktu yang mereka habiskan untuk tubuh mereka jauh lebih sia-sia daripada kultifasi normal. Menurut mereka, kekuatan tubuh mereka tidak sebaik kultifasi normal. Dia tidak sekuat itu. Namun, dia tidak menyangka tes pertama adalah tubuh. Di antara kelompok pemula ini, aku bertanya-tanya berapa banyak yang tersisa. Puluhan. Saya pikir sepuluh sudah cukup. Di angkatan saya, ada lebih dari delapan ribu orang yang ingin bergabung dengan sekte tersebut, tetapi pada akhirnya, hanya tersisa tujuh. Belum tentu. Kadang-kadang ketika sekte membutuhkan murid pelayan, mereka dengan sengaja akan melonggarkan kondisinya. Jika itu terjadi, setidaknya beberapa ratus dari orang-orang ini dapat tetap tinggal. Tanpa disadari, banyak penggarap berkumpul di sekitar alun-alun. Sebagian besar pembudidaya mengenakan jubah hijau, dan aura mereka ada di sekitar negara karma. Mereka jauh lebih lemah dari tujuh murid istana Kiksing, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Zuonian. Selain jubah hijau ini, ada lebih banyak lagi petani yang mengenakan jubah abu-abu. Tingkat budidaya mereka semuanya berada di bawah langkah keempat. Jubah emas, jubah putih, jubah hijau, dan jubah abu-abu. Kempat jubah ini mungkin mewakili empat tingkatan murid. Tingkat kultifasi Zuonian sepertinya tidak lebih lemah dari Feng Jiu Yu, dan auranya mirip dengan milik komandan Dewa Raksasa. Karena jubah emas melambangkan murid sejati, dan murid sejati melambangkan alam kelahiran kembali. Dan ketujuh murid istana bintang tujuh semuanya mengenakan jubah putih dan semuanya berada di alam takdir. Apakah mereka murid inti? Ningki berpikir dalam hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih serius. Jika dia harus mencapai alam takdir untuk menjadi murid inti, maka dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas kemajuan dalam waktu singkat. Setelah hening beberapa saat, Zuonian mengeluarkan dinding dari cincin intersepatial miliknya. Tembok itu tingginya 10 kaki dan lebarnya 60 kaki. Itu bukan masalah besar di alun-alun, tapi itu sangat besar di depan Ningki dan yang lainnya. Dindingnya berwarna emas, seolah terbuat dari logam khusus. Itu penuh dengan gundukan dan lubang, dengan banyak bekas yang tertinggal. Item ini digunakan untuk menguji kekuatan fisikmu. Ketua istana dari Istana Mizar secara pribadi mengekstraksi inti dari sebuah bintang dan menyempurnakannya. Meskipun tidak memiliki banyak kekuatan, itu sangat sulit sehingga dapat menahan serangan kekuatan penuh. Dari ahli Faith State tanpa merusaknya. Tanda seru-tanda seru petik 2. Zhuo Nian memperkenalkan, lalu melanjutkan, Sedangkan bagi Anda, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan fisik Anda untuk meninggalkan beberapa bekas di dinding. Saya akan menilai kekuatan tanda tersebut untuk memutuskan apakah Anda dapat bertahan atau pergi. Apakah ia mampu menahan serangan kekuatan penuh dari prajurit Faith State? Semua orang terkejut. Keserakahan muncul di banyak mata mereka. Jika mereka bisa menahan tembok, bukankah mereka akan bisa bertukar beberapa pukulan dengan prajurit alam takdir? Jadi, siapa yang berangkat duluan? Zhuo Nian terkekeh. Aku pergi dulu. Sebuah suara yang dalam terdengar. Kemudian, seorang kultifator di negara kausalitas berjalan ke dinding. Dia tampak mirip dengan manusia, tetapi dia memiliki dua tanduk naga di kepalanya. Ras naga terkenal karena kekuatannya. Orang ini pasti memiliki garis keturunan yang lebih murni. Ujian ini seharusnya tidak sulit baginya. Para penggarap di sekitarnya yang berhenti untuk menyaksikan pertempuran menghela nafas. Hah. Bang. Kultifator dari ras naga meraung. Dia menuangkan kekuatannya ke lengannya dan meninju dinding. Saat dia menarik lengannya, semua orang bisa melihat bekas kepalan tangan yang jelas di dinding. Armor Fisik. Kamu telah lulus ujian pertama. Minggir. Zhuo Nian menganggup puas setelah melihat bekas tinju itu. Armor Fisik. Kultifator dari ras naga terkejut. Dia tidak yakin. Saudaraku, biarkan aku memukulnya lagi. Beraninya kamu. Murid perempuan istana Al-Qaid memarahi. Namun, kultifator dari ras naga masih keras kepala. Dia marah karena dia mendapat nilai A. Setiap orang hanya punya satu kesempatan. Kamu harus tahu apa yang akan terjadi padamu jika kamu melanggar aturan. Zhuo Nian berkata dengan tenang. 3.454. Nilai A yang lebih rendah sudah sangat bagus. Selama dia bisa mendapatkan nilai C yang lebih rendah, dia bisa lulus ujian pertama. Namun, klan naga sangat arogan. Sepertinya dia menginginkan nilai A yang lebih tinggi. Nilai A yang lebih tinggi. Lelucon apa? Mudah sekali mendapatkan nilai A yang lebih tinggi. Berapa banyak murid inti di Istana Bintang Tujuh yang bisa mendapatkan nilai A lebih tinggi ketika mereka pertama kali bergabung dengan sekte ini. Saya bisa menghitungnya dengan satu tangan. Bisikan-bisikan di sekitar segera membuat kultifator klan naga senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi puas diri. Sedangkan bagi yang lain yang belum mengikuti tes, hatinya terasa berat. Kebanyakan dari mereka tidak menyangka bisa mendapat nilai A. Mungkin mereka bahkan tidak bisa mendapat nilai B, jadi mereka hanya bisa melihat apakah mereka bisa mendapat nilai C. Hanya dengan begitu mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti uji coba berikutnya. Zuo Nian bertanya, siapa selanjutnya? Zuo Nian bertanya, He he, aku pergi. Orang yang berbicara adalah seekor beruang hitam yang mengeluarkan aura iblis yang kuat. Dia berjalan ke dinding dan membantingnya dengan telapak tangannya. Bang! Bumi tampak berguncang dan bekas telapak tangan yang jelas muncul di dinding. Kedalamannya sekitar setengah inci. Dibandingkan dengan tembok setebal sepuluh kaki, kedalaman setengah inci bukanlah apa-apa. Namun, dibandingkan dengan kultifator klan naga, kekuatan beruang hitam ini jelas lebih tinggi. Nilai A yang lebih rendah. Zuo Nian tersenyum dan melambaikan tangannya. Melihat ini, beruang hitam berjalan ke arah penggarap klan naga dengan ekspresi puas diri. Wajah kultifator klan naga berubah jelek. Saat dia melihat ke arah beruang hitam, ada sedikit tanda pembangkangan dan provokasi di mata mereka. Satu lagi nilai A yang lebih rendah. Kualitasnya kali ini lumayan. Saya harap tidak akan ada lagi. Murid kelas A ini memiliki peluang besar untuk menjadi murid sekte dalam dan bersaing dengan kami untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Banyak murid pavilion bintang kuno memiliki ekspresi halus. Di mana ada orang, di situ ada persaingan. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah sejak zaman kuno. Berikutnya. Zuo Nian berbicara lagi. Orang ketiga yang menguji kekuatan fisiknya juga berada di alam karma. Namun, kali ini, dia hanya mampu meninggalkan bekas samar di dinding. Dia hampir tidak bisa melihat apapun. Kultifator alam karma ini ingin merebut token giyok dari roh ke sembilan. Meskipun dia belum berhasil, dia terus melirik ningki dengan nada mengejek. Sekarang, wajahnya pucat, dan dia menatap kosong ke arah Zuo Nian. Duan berdoa agar dia bisa mendapat nilai C atau nilai lebih rendah. Jika kamu tidak lulus, berdirilah di sisi lain dan tunggu. Setelah semua orang menyelesaikan ujiannya, seseorang akan membawamu keluar. Zuo Nian berkata dengan tenang. Kakak senior, beri aku kesempatan. Bagaimanapun, kekuatan fisik hanyalah dao kecil. Tingkat kultifasiku tidak lemah. Selama aku menjadi murid pavilion bintang kuno, aku tidak akan membiarkan sekte itu kehilangan muka. Kultifator alam karma buru-buru memohon. Kekuatan fisik adalah jalan kecil. Zuo Nian tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Banyak dari Anda pasti memikirkan hal yang sama. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda mengapa pavilion bintang kuno harus menguji kekuatan fisik Anda di ronde pertama. Meskipun pavilion sistem bintang kuno kami bukanlah sekte yang mengembangkan budidaya internal dan eksternal, kami menyerap kekuatan bintang-bintang. Kekuatan bintang-bintang sangat ganas dan tajam. Jika Anda tidak memiliki tubuh yang cukup kuat, Anda akan menghancurkan tubuh Anda di awal kultifasi. Dan cara kultifasi terendah juga mengharuskan Anda memiliki tubuh fisik tingkat C atau lebih rendah agar dapat mulai berkultifasi. Zuo Nian tersenyum ringan. Apakah kamu mengerti sekarang? Kakak senior, saya bisa mulai melatih tubuh fisik saya sekarang. Dalam lima tahun? Tidak. Dalam tiga tahun, saya pasti akan mencapai kelas C atau lebih rendah. Penggarap alam karma masih tidak mau. Aku sudah bilang padamu untuk berdiri di sana. Apa kamu tidak mendengarku? Zuo Nian sedikit mengernyit. Murid perempuan dari istana bintang Al-Qaid melambaikan tangannya, dan penggarap alam karma terbang tak terkendali ke udara. Kemudian, dia mendarat dengan keras di tanah dan mengeluarkan setegup darah. Siapa lagi yang ingin melanggar peraturan? Dia menatap dingin ke arah Ningki dan yang lainnya. Kerumunan itu membeku. Tidak ada yang berani berbicara. Kakak senior, kamu boleh melanjutkan. Dia membungkuk pada Zuo Nian. Ye kecil, kamu masih tidak sabar. Zuo Nian tersenyum ringan, lalu memandang Ningki dan yang lainnya. Berikutnya. Dari babak ini, mereka yang tidak lewat secara sadar berdiri di sisi lain, sedangkan mereka yang lewat berdiri di samping para penggarap Ras Naga dan Beruang Hitam. Dengan sangat cepat, lebih dari dua ribu orang telah tersingkir, dan hanya delapan atau sembilan orang yang lolos. Dari jumlah tersebut, tiga atau empat di antaranya hanya berada pada tahap awal dari alam permintaan Tao. Namun nilai yang mereka tinggalkan menunjukkan bahwa mereka setidaknya berada di kelas C. Daging dan darah mereka. Daging dan kekuatan mereka telah melampaui tingkat budidaya mereka. Senior, aku pergi. Roh ke-9 mengerahkan keberaniannya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju dinding. Dia berdiri di depannya selama sepuluh napas penuh, menunggu kerumunan menjadi tidak sabar. Kemudian, dengan suara gemuruh yang keras, dia meninju dinding. Ping! Empat penyok kecil tertinggal di dinding, disebabkan oleh sendi tangan roh ke-9. Kelas C atau lebih rendah, lulus. Zuo Nian berkata dengan lembut. Roh ke-9 sangat gembira. Dia berdiri di samping beruang hitam dan yang lainnya. Kultifator alam karma yang telah tersingkir pertama kali melihat ini, dan wajahnya menjadi gelap. Berikutnya. Zuo Nian berkata dengan lembut. Orang berikutnya yang mengikuti tes adalah seseorang yang dikenal Ningki, murid keluarga Feng, Feng Moran. Tampaknya banyak pembudidaya mengetahui identitasnya, dan bahkan tujuh murid istana Kixing dan Zuo Nian mengetahui asal-usul Feng Moran. Oleh karena itu, saat dia muncul, mata semua orang berubah. Keluarga Feng adalah salah satu dari empat keluarga kaisar besar ras manusia, dan tidak lebih lemah dari paviliun bintang kuno. Pada saat yang sama, ada banyak murid keluarga kaisar agung di dalam paviliun bintang kuno. Secara pribadi, para murid keluarga kaisar agung bekerja sama. Di paviliun bintang kuno, identitas keluarga kaisar agung adalah sebuah simbol. Zuo Nian tersenyum. Nona Feng, tolong. Seperti yang diharapkan dari seorang murid keluarga Feng. Mendengar ini, semua orang diam-diam merasa iri. Terima kasih, kakak senior. Feng Moran menangkupkan tangannya dan tersenyum. Lalu dia berdiri di depan tembok. Ketika dia mengangkat tangannya, semua orang melihat lengannya tiba-tiba terbakar, dan kemudian tinjunya mendarat dengan kejam di dinding. Ping. Tanda kepalan tangan yang jelas muncul di depan semua orang. Kelas B atau lebih tinggi. Zuo Nian tersenyum. Lulus. Tidak adil. Dia jelas menggunakan metode lain. Para pembudidaya yang tersingkir melihat ini dan wajah mereka langsung dipenuhi ketakutan. Mereka tidak menyangka Zuo Nian akan membukakan pintu belakang untuk murid keluarga Feng di depan begitu banyak orang. Ini adalah kekuatan garis keturunan keluarga Feng. Ini juga semacam kekuatan fisik. Prinsipnya sama dengan kekuatan ras naga. Zuo Nian berkata dengan lembut. Setelah mengatakan ini, dia tidak lagi peduli dengan kelompok kultifator yang tersingkir. Berikutnya. Mendengar ini, Ningki tersenyum dan berjalan keluar perlahan. 3455. Feng Moran memandang Ningki, alisnya berkerut. Dia yakin dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tapi rasa keakraban itu masih melekat di hatinya. Orang ini mungkin telah mengubah penampilannya. Aku pasti pernah bertemu dengannya sebelumnya. Feng Moran berpikir dalam hati, dan senyuman muncul di matanya. Siapa itu? Dalam beberapa saat, Ningki telah berjalan perlahan ke dinding tak tertembus yang terbuat dari inti bintang. Melihat ini, hati roh ke sembilan melonjak, dan dia menatap Ningki dengan gugup. Dia tidak boleh lewat. Kultifator alam karma yang telah tersingkir paling awal menatap Ningki dengan sedikit kebencian di matanya. Dia mengutup dalam hatinya. Jika bukan karena Ningki, kemungkinan besar dia akan mendapatkan token geokualifikasi. Sekarang, selain apa yang sudah dia ketahui. Sekarang dia tahu isi tes pertama, dia pasti akan lulus di tes berikutnya. Ningki perlahan mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut meletakkannya di dinding. Melihat ini, semua orang terkejut. Bahkan Zuonian memandangnya dengan heran. Apakah anak ini sudah menyerah? Saat mereka memikirkan hal ini, mereka melihat Ningki menurunkan telapak tangannya. Dan kemudian mereka melihat bekas tangan yang jelas di dinding, kedalamannya beberapa inci. Mendesis. Bukan hanya para penggarap yang tersingkir yang tersentak. Bahkan para pembudidaya suku naga yang lewat lebih dulu terkejut dengan pemandangan ini. Kekuatan fisik anak ini cukup kuat. Untuk meninggalkan jejak tangan yang begitu dalam dengan mudah, saya telah berada di sekte selama lebih dari 200 tahun, dan saya masih tidak dapat melakukannya. Mungkinkah dia seorang kultifator tubuh yang berspesialisasi dalam pemurnian tubuh? Itu mungkin. Banyak murid sekte dalam dan luar di sekitarnya memandang Ningki dengan heran. Ada sedikit ketakutan di mata mereka. Hanya mereka yang tahu seberapa besar keuntungan yang dimiliki seorang kultifator tubuh di pavilion bintang kuno. Agret, naik. Zuonian tersenyum. Dia melihat sidik jarinya, lalu ke Ningki. Dia mengangguk sedikit. Tidak buruk. Berdirilah di samping mereka. Ya. Ningki mengangguk ringan, dan berjalan ke sisi roh ke-9. Senior, kamu benar-benar terlalu kuat. Roh ke-9 memandang Ningki dengan kagum. Kultifator dari klan naga dan beruang hitam dari klan iblis melirik Ningki dari sudut mata mereka. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Meskipun Zuonian hanya mengatakan, tidak buruk, mereka tahu bahwa itu hanya karena Zuonian adalah ahli negara kelahiran kembali. Itu benar, tapi bagi semua orang, itu sudah sangat menakutkan. Untuk bisa meninggalkan bekas telapak tangan dengan begitu mudah, apa yang akan terjadi jika dia menggunakan kekuatan penuhnya? Dia hanya akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, pada saat ini, para kultifator yang telah lulus ujian pertama semuanya menganggap Ningki sebagai lawan yang paling mengancam. Dengan sangat cepat, tes pertama selesai. Kurang dari 20 orang telah lewat, dan sisanya telah tersingkir. Tes pertama saja telah menghilangkan 99 persen orang. Ini berarti roh ke-9 dan orang lain yang telah lulus ujian pertama memiliki tingkat kultifasi yang lebih rendah daripada mereka. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Dia bersuka cita karena dia telah mengembangkan teknik tempering tubuh. Kamu boleh pergi sekarang. Tapi ingat, jangan membocorkan informasi apapun tentang ujian ini. Aku punya caraku sendiri untuk mengetahui siapa yang membocorkannya kepada orang lain. Zuonian memandang dengan acu-ta'acu pada para penggarap yang sedih dan berkata, Dengan itu, dia melirik murid perempuan dari istana Bintang Al-Kaid. Dia mengerti dan berkata dengan dingin kepada sekelompok orang yang tersingkir, Kalian semua, tinggalkan aku. Tidak lama kemudian, semua orang yang tersingkir telah pergi. Tes berikutnya akan menentukan apakah Anda bertahan atau pergi. Zuonian memandang Ningki dan yang lainnya. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan gulungan batu giok keluar dari lengan bajunya, melayang di depan semua orang. Ini adalah metode budidaya terendah dari paviliun sistem Bintang Kuno. Jika kamu bisa mempelajarinya dalam waktu setengah tahun, kamu bisa menjadi murid sekte luar. Zuonian tersenyum ringan. Teknik budidaya tingkat terendah dari paviliun Bintang Kuno. Semua orang terkejut, dan kemudian ekspresi mereka menjadi aneh. Kakak senior, jika kamu tidak bisa menguasainya dalam waktu setengah tahun. Orang yang bertanya adalah kultifator dari klan naga. Jika Anda tidak bisa menguasainya, itu berarti Anda tidak cocok untuk paviliun Bintang Kuno. Tentu saja, Anda tidak bisa tinggal di sini. Adapun teknik budidaya yang Anda kembangkan, saya pribadi akan menghapusnya, termasuk ingatan Anda tentang teknik budidaya tersebut. Zuonian tersenyum. Mendengar ini, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi lebih serius, dan hati mereka dipenuhi kecemasan. Tidak ada seorang pun yang ingin ingatannya dihapus, meskipun ingatan itu awalnya bukan milik mereka. Bagaimanapun, cara seperti itu sedikit banyak akan merugikan semangat primordial mereka, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada dampaknya. Mari kita mulai. Zuonian berkata dengan ringan. Dengan itu, dia duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Melihat ini, semua orang mengulurkan tangan dan mengambil gulungan batu giok di depan mereka. Tidak lama kemudian, Ningki dan yang lainnya duduk bersila dan mencoba mengembangkan teknik budidaya yang tercatat dalam gulungan batu giok. Teknik budidaya ini tidak memiliki nama, hanya metode budidayanya. Nyanyiannya cukup misterius, dan levelnya tidak boleh rendah. Ini hanya teknik budidaya tingkat terendah dari paviliun bintang kuno. Saya khawatir teknik budidaya terbaik bahkan lebih kuat daripada seni suci gajah naga pembatas milik saya. Ningki berpikir dalam hati, dan kemudian membenamkan dirinya sepenuhnya dalam teknik kultivasi yang baru saja dia pelajari. Satu bulan kemudian, yang pertama menghasilkan fenomena aneh adalah roh ke-9. Lapisan cahaya bintang kabur tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan dari kehampaan, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dan menyelimuti roh ke-9. Anak ini sudah bisa menyerap kekuatan bintang. Ini baru sebulan, dan dia hanya mengolah teknik dasar budidaya. Bakatnya lumayan, dan dia bisa dikultifasikan. Istana Mizar menginginkannya. Zuo Nian memandang roh ke-9 dan berkata, Para murid dari tujuh istana bintang besar tentu saja tidak keberatan. Setiap ada ujian, murid langsung yang bertugas punya hak itu. Namun, mereka hanya dapat memutuskan kepemilikan satu orang, dan sisanya dipilih secara adil. Untung masih banyak bibit bagus yang tersisa. Tatapan seseorang tertuju pada Ningki, dan ada secerca antisipasi di mata mereka. Yang kedua menghasilkan fenomena tersebut adalah Feng Moran, yang ketiga adalah kultifator klan naga, dan yang keempat adalah beruang hitam klan iblis. Sangat cepat, setengah tahun telah berlalu. Saat ini, hanya Ningki yang masih tidak melakukan gerakan apapun. Yang lain sudah bangun dan berdiri di samping, menunggu. Sayang sekali, meskipun kekuatan fisik anak ini kuat, dia belum mampu menyerap kekuatan bintang setelah sekian lama. Saya khawatir fisiknya tidak cocok untuk sekte kita. Setengah tahun sudah menjadi batasnya. Bahkan jika dia baru saja lulus, dia hanya bisa menjadi murid sekte luar. Kecil kemungkinannya dia akan memasuki sekte dalam-dalam jangka pendek. Awalnya, ada beberapa murid istana bintang yang memiliki harapan tinggi pada Ningki, tetapi pada saat ini, mereka memandang Ningki dengan rasa kasihan dan sedikit rasa dingin. Cih, jadi bakat orang ini kurang bagus. Para pembudidaya klan naga memandang Ningki dengan perasaan senang hati. Mereka tidak lagi melihat Ningki sebagai pesaing. Lalu bagaimana jika kekuatan fisiknya kuat? Jelas sekali bahwa tes kedua akan menentukan berhasil atau gagal. Roh ke-9 menatap Ningki dengan gugup. Dia berharap Ningki bisa lulus ujian dan bergabung dengannya di pavilion bintang kuno. Bagaimanapun, Ningki adalah dermawannya. Tanpa Ningki, dia tidak akan bisa menyimpan token dioknya. Kakak senior Zhuonian, waktunya hampir habis. Saya pikir ujian ini bisa berakhir sekarang. Kata murid perempuan istana bintang Al-Kaid. 3456 Kekuatan fisik Ningki sangat kuat pada tes pertama dan semua orang sangat mengaguminya. Namun pada tes kedua, performa Ningki nyaris tidak memuaskan. Faktanya, jika dia tidak mampu menyerap kekuatan bintang setelah hari berikutnya, dia akan tersingkir. Orang yang berhasil sebelum dia hanya membutuhkan waktu 5 bulan. Pada saat ini, Ningki, yang sedang ditatap oleh semua orang, tenggelam dalam kehampaan yang tak terbatas. Roh primordialnya seperti perahu kecil di lautan bintang, terus-menerus melayang di langit berbintang. Ini aneh. Jejak keraguan melintas di matanya. Sejak Ningki mulai mengembangkan teknik kultivasi yang diberikan Zuonian kepadanya, roh primordialnya telah meninggalkan tubuh fisiknya dan tiba di langit berbintang ini. Dia tidak yakin apakah langit berbintang ini nyata atau hanya ilusi yang diciptakan oleh visualisasinya. Ada pun apa yang dikatakan Zuonian. Mengenai apa yang dikatakan Zuonian, Ningki tidak tahu bagaimana cara menyerap kekuatan bintang. Dalam 6 bulan terakhir, saya telah melayang di langit berbintang ini lebih dari batas waktu yang diberikan oleh Zuonian. Jika saya masih tidak dapat menyerap kekuatan bintang, saya akan tersingkir. Hampir mustahil bagiku untuk menyelesaikan misi sistem. Mata Ningki berubah serius. Jika sistemnya bisa maju, itu pasti akan sangat membantunya. Oleh karena itu, misi ini lebih penting daripada misi manapun yang pernah dia alami sebelumnya. Dia tidak mau gagal. Saat dia memikirkan hal ini, cahaya terang tiba-tiba muncul di depannya. Ningki mendongak dan langsung tercengang. Di depannya, ada eksistensi yang sangat besar duduk bersila di kehampaan. Namun, keberadaan ini bukanlah manusia, bukan iblis, juga bukan ras asing. Itu dibentuk oleh bintang-bintang mempesonai yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode waktu ini, Ningki telah melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak satupun yang dapat menandingi kecerahan bintang di depannya. Bahkan sebelum dia mendekat, Ningki bisa merasakan aura khusus mengalir ke arahnya, mencegah roh primordialnya bergerak maju. Kekuatan bintang-bintang, ini seharusnya menjadi kekuatan bintang yang disebutkan Suonian. Ningki sedikit terkejut. Mengapa dalam visualisasinya ada raksasa yang dibentuk oleh bintang? Berdasarkan perkiraan awalnya, jangkauan bintang-bintang ini setidaknya sebanding dengan galaksi. Raksasa sebesar galaksi, sungguh spektakuler. Meskipun Ningki sudah melihatnya, dia masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendekatinya. Segala macam pemikiran dan spekulasi muncul di hati Ningki. Jika alam semesta ini palsu, berarti raksasa ini ada dalam pikiran saya dan diciptakan oleh imajinasi saya. Namun, saya belum pernah memiliki ingatan seperti itu sebelumnya. Mungkin ingatan ini termasuk dalam metode kultivasi itu. Mungkinkah metode budidaya yang diberikan Suonian kepada saya, jika dikembangkan secara ekstrim, dapat memadatkan galaksi. Kekuatan yang terkandung dalam masing-masing bintang ini mungkin tidak kurang dari kekuatan seorang kultivator langkah kelima. Kekuatan dari begitu banyak bintang yang berkumpul mungkin sebanding dengan kekuatan seorang kultivator langkah kelima. Kaisar. Mustahil. Ningki membatalkan dugaannya. Metode budidaya yang diberikan Suonian kepada mereka adalah metode budidaya terendah di pavilion sistem bintang kuno. Bahkan jika mereka mengolahnya sampai selesai, mereka tidak akan memiliki kekuatan kaisar agung. Pavilion sistem bintang kuno tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah dan memberikan metode budidaya terkuat kepada kelompok yang belum secara resmi memasuki sekte tersebut. Anda adalah seorang kultivator. Dari mana datangnya raksasa ini? Dan mengapa? Aku melihatnya. Saat pemikiran ini muncul di benaknya, aura khusus tiba-tiba keluar dari raksasa yang terbentuk dari bintang yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tubuh Ningki. Saat berikutnya, pemandangan di sekitar Ningki tiba-tiba berubah. Ketika dia membuka matanya lagi, dia kembali ke kotak batu giyok putih. Kesuksesan. Roh ke-9 tidak bisa menahan kegembiraannya. Di saat-saat terakhir, Ningki berhasil menyerap kekuatan bintang. Meskipun butuh waktu 6 bulan, dia setidaknya telah lulus ujian kedua dan bisa menjadi murid paviliun sistem bintang kuno. Keberuntungan anak ini sangat bagus. Dia menyerap kekuatan bintang di saat-saat terakhir. Saya pikir dia akan tersingkir. Apa gunanya? Dia menggunakan waktu 6 bulan dan memiliki bakat paling rendah di antara mereka. Mungkin karena kekuatan fisiknya, kecepatan kultifasinya bisa sama dengan orang biasa, tetapi nantinya kecepatan kultifasinya akan semakin lambat. Mungkin Veitrilem akan menjadi akhir hidupnya. Di masa depan, dia bisa menjadi murid Sekte Dalam, tapi dia bisa melupakan menjadi murid inti. Tidak buruk. Anak ini bukan lagi ancaman. Pembudidaya naga dan yang lainnya saling memandang. Meskipun mereka tidak berbicara, mereka dapat mengetahui apa yang mereka pikirkan dari tatapan mata satu sama lain. Kultifator dari suku naga telah kehilangan harga dirinya karena kekuatan fisik Ningki telah mencapai tingkat kelas superior A. Tapi sekarang, dia memandang Ningki dengan sedikit sikap merendahkan di matanya. Kalian semua sudah lulus ujian tahap kedua. Sekarang saatnya memilih istana bintang kalian. Kalian bisa langsung mengatakan istana bintang mana yang ingin kalian datangi. Jika tidak ada istana bintang yang ingin kalian datangi, maka biarkan kalian kakak dan adik senior memilihkan untukmu. Zuo Nian berkata dengan ringan. Kakak senior, saya ingin pergi ke istana Misar. Kakak senior, saya ingin pergi ke istana Spiral Langit. Kakak senior, aku. Lebih dari separuh orang mengatakan ingin pergi ke istana bintang, tetapi sebagian kecil tidak angkat bicara. Dengan sangat cepat, setiap orang memiliki tujuannya masing-masing. Roh ke sembilan berasal dari istana Misar. Ini sudah diputuskan oleh Zuo Nian. Dan kemudian Feng Moran juga memilih istana Misar. Dan pembudidaya suku naga, Long Heng, juga memilih istana Misar. Beruang hitam ras iblis dipilih oleh istana Radians. Pada akhirnya, mata semua orang tertuju pada Ningki. Ini karena dari awal hingga akhir, Ningki belum menyatakan istana bintang mana yang ingin dia datangi, dan para murid istana bintang tujuh secara selektif mengabaikan Ningki. Melihat ekspresi bingung Ningki, mereka tidak bisa tidak menunjukkan sedikitpun ejekan di mata mereka. Dalam pandangan mereka, Ningki terlalu malu untuk berbicara karena bakatnya terlalu buruk. Sebenarnya, setelah Ningki terbangun, pikirannya terus-menerus mengingat raksasa yang terbentuk dari bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pengingat roh ke-9, Ningki kembali sadar. Dalam beberapa saat, dia sudah mengetahui situasinya saat ini. Karena bakatnya terlalu buruk, sekelompok orang ini tidak mau memilihnya. Ningki tertawa pada dirinya sendiri. Hanya dia yang tahu bahwa alasan dia menghabiskan setengah tahun untuk menyerap sepotong kekuatan bintang sepenuhnya karena raksasa yang terbentuk dari bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ini bagus. Dia bisa tetap low profile dan belajar. Jika dia bisa memahami asal-usul raksasa itu, kemungkinan besar dia akan mendapat manfaat besar. Kamu tidak menginginkannya. Zuo Nian memandang dengan lembut ketujuh murid istana Kixing. Ketujuh orang itu saling memandang dan tidak berbicara. Mereka memandang Ningki dengan lebih banyak ejekan di mata mereka. Lupakan saja, datanglah ke istana Giyok bersinarku. Murid perempuan dari Radian Jade Palace berkata dengan lembut. 3457. Kakak senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Dalam perjalanan menuju istana bintang Al-Kaid, beruang hitam dari ras iblis merasa bahwa dialah yang terkuat di antara mereka semua. Dia berpura-pura menjadi kakak laki-laki baru dan bertanya kepada murid perempuan itu dengan cara yang agak tidak sopan. Yebuhui, saat kamu resmi masuk sekte, kamu bisa memanggilku kakak senior Ye. Yebuhui memandang beruang hitam dari klan iblis dengan acuh-ta'acuh. Ya, kakak senior Ye. Beruang hitam dari klan iblis sepertinya merasakan peringatan di mata Yebuhui, jadi dia segera berhenti tersenyum. Setelah beberapa patah kata, Yebuhui kembali ke kabin kapal peri, sementara Ningki dan yang lainnya tetap digeladak. Kali ini, ada empat orang memasuki istana bintang Alkaid. Beruang hitam dari klan iblis diundang oleh Yebuhui, dan dua lainnya memilih istana bintang Alkaid sendiri. Hanya Ningki yang berasal dari klan manusia, sedangkan tiga lainnya berasal dari klan iblis, klan peri, dan klan rog. Anak laki-laki dari klan manusia, siapa namamu? Namaku Siong Lai, Anda bisa memanggil saya kakak senior Siong. Beruang hitam tiba-tiba memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum. Yang dari klan peri adalah seorang kultifator wanita, sedangkan yang dari klan rog adalah seorang pria muda dengan ekspresi dingin. Setelah mereka berdua mendengar kata-kata beruang hitam, pandangan mereka juga tertuju pada Ningki. Tidak seperti beruang hitam, mereka hanyalah kultifator pada pencapaian luar biasa dari alam pencarian Dao. Meskipun bakat Ningki sangat buruk, dan dia dengan enggan dibawa ke istana bintang Alkaid oleh Yebuhui, mereka tidak bisa mengolok-oloknya sekarang. Tanpa diduga, Ningki bahkan tidak mengangkat ke lopak matanya. Dia duduk bersila, Siong Lai mencibir. Dia melirik ke kabin tempat Yebuhui berada dan mendengus ke arah Ningki lagi. Saat kita resmi memasuki pavilion bintang kuno, aku akan menemuimu lagi untuk meminta nasihat. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah kultifator wanita dari klan peri dan pemuda dari klan rog. Melihat ini, keduanya tidak berani menatap Siong Lai. Mereka menundukkan kepala, seolah masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak lama kemudian, perahu peri itu perlahan melambat. Ketika semua orang menyadari hal ini, di bidang penglihatan mereka, ada hamparan bangunan yang terus-menerus. Kami di sini. Ini adalah istana bintang Al-Kaid, tempat di mana kamu akan bercocok tanam di masa depan. Yebuhui diam-diam muncul di depan orang banyak dan berkata dengan tenang. Pada saat berikutnya, kapal abadi turun langsung dan muncul di halaman yang sangat luas. Ada banyak murid pengadilan luar berjubah abu-abu di halaman, dan mereka langsung menunjukkan ekspresi hormat ketika mereka melihat kapal abadi dan menghentikan semua yang mereka lakukan. Dia menoleh. Selamat datang, kakak senior Ye, apa yang bisa saya bantu? Seorang praktisi parubaya datang dari udara dan mendarat di depan Yebuhui, bertanya sambil tersenyum. Ketiga orang ini akan menjadi murid sekte luarmu di masa depan. Adapun aturannya, ajari mereka dengan baik. Yebuhui menunjuk ke arah Ningki, kultifator wanita dari klan Pri, dan pemuda dari klan Rock. Kakak senior Ye, jangan khawatir. Saya akan mengajari mereka peraturan tempat ini. Kultifator parubaya tersenyum dan mengangguk. Ya, Yebuhui mengangguk ringan dan kemudian kembali ke perahu Pri, menghilang bersama Siong Lai. Melihat ini, kultifator wanita dari klan Pri dan pemuda dari klan Rock mau tidak mau terlihat kecewa. Tindakan pihak lain sangat jelas terlihat. Keduanya jelas tidak disukai, dan Siong Lai hanya menggunakan satu setengah bulan untuk menyerap kekuatan bintang. Dia sedikit lebih rendah dari Roh ke sembilan, tapi jauh lebih kuat dari yang lain. Dia dibawa pergi sendirian. Kemungkinan besar dia akan memasuki sekte itu sebagai murid sekte dalam. Memikirkan hal ini, mereka berdua tanpa sadar memandang Ningki dan merasa jauh lebih baik. Mereka berada di alam penyelesaian besar Daokueri, dan tidak masalah jika mereka memulai sebagai murid sekte luar. Tapi Ningki adalah seorang kultifator alam karma, dan sekarang dia telah menjadi murid sekte luar bersama mereka. Jelas sekali, keadaannya lebih buruk daripada mereka. Mengapa orang ini begitu tanpa ekspresi dari awal sampai akhir? Sepertinya menjadi murid sekte luar tidak masalah. Jika itu aku, aku pasti akan memperjuangkannya. Bagaimanapun, saya berada di alam karma. Pemuda Klanrok berpikir dalam hati. Siapa nama kalian bertiga? Kata-kata kultifator parubaya itu membuyarkan lamunan pemuda Klanrok. Kakak senior, nama saya Pengu Shuang. Kakak senior, namaku di sini. Ningki. Dibandingkan dengan rasa hormat keduanya, sikap acu-ta'acu Ningki membuat mata kultifator parubaya itu berkilat karena ketidaksenangan. Ketika dia merasakan bahwa Ningki berada di alam karma, matanya secara bertahap menunjukkan sedikit ejekan. Saudara muda Ning, kamu adalah seorang kultifator alam karma. Logikanya, kamu seharusnya bisa langsung menjadi murid sekte dalam seperti saya. Mengapa kakak senior Ye mengatur agar kamu menjadi murid sekte luar di pengadilan sekte luar seperti saya? Yang bertanggung jawab atas. Kultifator parubaya tersenyum lembut. Ningki berkata dengan lembut, saya tidak tahu. Apapun yang diatur oleh kakak senior Ye, saya akan melakukannya. Kek, kamu tidak tahu. Saya pikir hasil tes kedua anda terlalu buruk, dan kepekaan anda terhadap kekuatan bintang lebih rendah daripada orang lain, bukan? Kultifator parubaya itu tertawa. Pengu Shuang dan Di Sina mendengar ini, dan ekspresi mereka berubah menjadi aneh. Mungkin. Ningki berkata dengan lembut. Huff. Melihat ekspresi acu-ta'acu Ningki, kultifator parubaya itu mendengus dingin di dalam hatinya. Dia dengan dingin menatap Ningki dan kemudian ke Pengu Shuang dan Di Sina. Dengar, di Istana Bintang Yau Guang, ada banyak halaman sekte luar yang seperti ini. Setiap halaman sekte luar dikelola oleh seorang murid sekte dalam yang bertanggung jawab mengajarimu dasar-dasar kultifasi. Aturan paviliun sistem bintang kuno sangat sederhana, anda tidak boleh menyinggung atasan anda. Anda adalah murid sekte luar, jadi anda harus menghormati ketika bertemu dengan murid sekte dalam. Adapun murid inti, mulai sekarang, anda tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu mereka. Tapi tetap buka matamu untukku. Siapapun yang menyinggung murid inti harus menebus kejahatannya dengan nyawanya sendiri. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, mengenai metode dan sumber daya penanaman, karena kalian adalah murid sekte luar, kalian hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Kalian telah mengembangkan lapisan pertama dari metode penanaman fondasi. Jika kalian menginginkan lapisan kedua, anda dapat menggunakan 20 poin kontribusi. Jika layak, datang ke sini untuk menukarnya. Adapun di mana anda akan tinggal, anda bisa memilih. Dengan itu, kultifator parubaya berbalik dan pergi. Namun, di tengah jalan, dia berhenti dan dengan dingin menatap kelompok Ningki. Namaku Zhang Jingtao, dan aku bos di sini. Jangan membuat masalah bagiku, kalau tidak aku akan mengirimmu ke penjara bintang untuk sementara waktu. Pergi. Setelah Zhang Jingtao pergi, Pengu Shuang dan Di Sina saling memandang dan kemudian ke Ningki. Saudara senior Ning, kami bertiga memasuki pavilion sistem bintang kuno pada hari yang sama, jadi tentu saja kami harus menjaga satu sama lain. Bagaimana menurut anda? Di Sina bertanya. Kalian bisa menemukan tempat tinggal kalian sendiri. 3.458 Huff, bakat orang ini tidak bagus, tapi dia cukup arogan. Meskipun kita hanya penggarap istana selestial, kita sekarang adalah murid sekte luar dari pavilion sistem bintang kuno. Tidak akan lama sebelum kita mengejar ketinggalan. Dia, Di Sina, bagaimana kalau kita berdua tinggal di kamar yang sama? Pengu Shuang melihat punggung Ningki dan mendengus dingin. Lalu dia menatap Di Sina dan matanya berbinar. Ada dua kamar kosong di sana, satu untuk kita masing-masing. Di Sina menunjuk ke suatu arah dan tersenyum. Ketika Pengu Shuang mendengar ini, ada sedikit kekecewaan di kedalaman matanya, tapi dia masih menganggup dan berjalan menuju dua rumah bersama Di Sina. Namun hampir di saat yang bersamaan, ketika mereka bertiga sampai di rumah yang mereka pilih, mereka dihentikan oleh beberapa sosok. Kaka senior, apa yang kamu lakukan? Mata Penguus berbinar. Dia memandang para penggarap istana selestial yang tingkat budidayanya mirip dengannya dan samar-samar merasakan tujuan mereka. Kalian semua adalah pendatang baru, jadi kaka senior Zhang Jingtau telah mengajarimu aturan umum. Namun, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh pendatang baru seperti kalian. Kaka senior Zhang Jingtau tidak ingin membicarakan masalah sepele seperti itu, jadi izinkan aku memberi tahu Anda. Kultifator yang berbicara tersenyum dan pandangannya tertuju pada di Sina untuk beberapa saat. Klan Elf, apapun jenis kelaminnya, memiliki temperamen khusus yang sangat menarik bagi lawan jenis. Namaku Fero, dan aku dari klan Anjing Surgawi. Aku salah satu dari lima murid sekte luar astral 93 dan juga salah satu yang paling berpengalaman. Nona, kamu dari klan Elf, kan? Bagaimana aku harus memanggilmu? Fero memandang disna sambil tersenyum dan berkata. Di Sina. Di Sina tersenyum. Oh, nama yang indah sekali. Fero tersenyum. Para penggarap istana abadi yang bersamanya memiliki senyuman aneh di wajah mereka ketika mendengar ini. Peng Wushuang mengerutkan kening. Apa yang kamu inginkan? Fero memandang Peng Wushuang dan tersenyum. Tidak banyak, saya hanya ingin memberi tahu Anda untuk mengingat untuk mengikuti aturan pendatang baru. Selama 10 tahun ini, Anda harus memberi saya 30% dari semua poin kontribusi yang Anda peroleh, dan saya akan membuat Anda tetap aman. Anda akan tinggal di astral 93. 30% poin kontribusi. Peng Wushuang dan di Sina terkejut. Ya, 30%. Tatapannya kemudian tertuju pada di Sina, dan sedikit ambiguitas muncul di matanya. Tentu saja, kakak muda di Sina sangat cantik, jadi aku bisa memberimu sedikit. Mengapa? Mengapa kami harus memberi Anda 30% poin kontribusi kami? Jika kakak senior Zhang Jingto mengetahui perbuatanmu, berhati-hatilah dengan hukuman sekte tersebut. Suara berat Peng Wushuang dipenuhi amarah. Hukuman, hehehe. Fero dan para penggarap istana abadi lainnya tertawa. Di Sina dan Peng Wushuang bisa mendengar ejekan dalam tawa mereka. Hati mereka sedikit tenggelam. Karena pihak lain begitu tidak terkendali, kemungkinan besar Zhang Jingto diam-diam menyetujui hal ini. Kalau begitu, apakah mereka benar-benar harus menyerahkan 30% poin kontribusi mereka di masa depan? Nak, aku menyarankanmu untuk bersikap bijaksana. Kakak senior Fuluo memiliki banyak teman di pelataran luar, dan bahkan murid pelataran dalam pun harus memberinya wajah. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika kamu melawan. Dia. Seorang penggarap istana abadi di sebelah pilo mencibir. Itu akan makan waktu berapa lama? Di Sina berkata dengan suara yang dalam. Di Sina, kita. Peng Wushuang memandang di Sina dengan heran. Dia masih ingin berdebat. 30% dari poin kontribusi mereka hanyalah penghisapan darah. Sekarang kita sendirian, jadi tidak perlu melawan mereka secara langsung. Setelah beberapa waktu, kita akan menghubungi kakak senior dan junior kita yang memasuki tempat ini bersama kita, dan situasinya akan sangat berbeda. Untuk saat ini, mari kita menanggungnya untuk saat ini. Di Sina mengirimkan suaranya dengan tenang. Haha, kakak muda, kamu masuk akal. Tidak butuh waktu lama, hanya 10 tahun. Setelah 10 tahun, kamu tidak akan dianggap pendatang baru lagi. Fero tersenyum. 10 tahun. Keduanya saling memandang dan sedikit mengangguk. 10 tahun bukanlah waktu yang lama, dan mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan banyak poin kontribusi. Itu sepenuhnya bisa diterima. Baiklah, kami setuju. Di Sina mengangguk. Berat, belajarlah dari kakak muda. Kakak muda terlihat lebih jantan darimu. Fero tersenyum pada Peng Wushuang. Jejak kemarahan muncul di mata Peng Wushuang. Saat dia hendak berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba melaju dan mendarat dengan keras di depan semua orang dengan keras. Apa yang sedang terjadi? Fero dan yang lainnya tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat sosok lain terbang di udara dan mendarat dengan keras di tanah. Lalu, ada sosok ketiga. Mereka bertiga adalah kultifator dari Istana Abadi, tetapi pada saat ini, mereka menderita luka dalam yang parah dan ada potongan daging di sudut mulut mereka. Darah merembes keluar, dan terlihat jelas organ dalam mereka telah hancur. Tidak jauh dari situ, Ningki melirik pilo dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh, lalu memandang murid-murid pelataran luar di sekitarnya yang menatapnya dengan tatapan ketakutan. Setelah itu, dia perlahan masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Siapa dia? Jejak ketakutan muncul di mata Fero saat suaranya berubah menjadi sangat dingin. Kakak senior Fero, orang ini adalah seorang kultifator alam karma. Kali ini kami telah berhasil mengalahkannya. Mengapa seorang kultifator karma rilem menjadi murid sekte luar? Bukankah dia seharusnya berada di sekte dalam? Salah satu kultifator yang terluka parah oleh Ningki berdiri dengan susah payah dan menatap ke arah Ningki dengan rasa takut yang masih ada. Katakan padaku, dari mana orang ini berasal? Kenapa dia datang ke Astral 93 bersama kalian? Fero memandang Pengu Shuang dan orang lain dan berkata dengan dingin. Dia awalnya berpikir bahwa mereka bertiga adalah kultifator daukueri, tetapi tingkat kultifasi Ningki telah melampaui harapannya. Alam karma, agar orang seperti itu muncul di Astral 93, sangat mungkin dia dapat mengancam posisinya saat ini. Ia memang seorang kultifator alam karma, namun hasil tes putaran kedua lumayan. Ia membutuhkan waktu setengah tahun untuk menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu, kakak senior Zuonian dan kakak senior Yebuhui tidak menaruh harapan besar padanya. Kata Pengus. Dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk menyerap kekuatan bintang. Hahaha, saya pikir kesuksesan besar telah terjadi pada Astral 93, tetapi ternyata itu hanya sampah. Dengan bakat seperti itu, saya khawatir dia akan terjebak di alam karma selama sisa hidupnya. Ketakutan di mata Fero berkurang secara signifikan. Kakak senior Fero, meski begitu, kita bukan lawannya sekarang. Seseorang mengingatkan. Huff, orang ini tidak tahu aturannya. Saya akan meminta kakak senior Zhang turun tangan dan melihat apakah dia masih berani melakukan apapun. Fero mendengus dingin lalu menatap di Sina dan orang lain. Ingat peraturannya, jangan lupakan itu. Dengan itu, dia melihat lebih dalam lagi ke rumah Ningki dan kemudian pergi bersama bawahannya. Di Sina, apakah kita benar-benar akan menyerahkan 30 persen poin kontribusi kita kepadanya? Pengus mengerutkan ke Ning. Mungkin tidak. Di Sina tiba-tiba tersenyum. Apa maksudmu? Pengus Wang bertanya dengan tergesa-gesa. Sedikit rasa jijik muncul di mata di Sina. Dia tersenyum dan menunjuk ke rumah Ningki. Bahkan jika langit runtuh, akan ada seseorang yang menahannya. Jika kakak senior Fero memfokuskan seluruh energinya padanya, menurutmu apakah dia akan punya waktu untuk memperhatikan kita? 3459 Setelah Ningki memasuki rumah, dia menemukan bahwa itu adalah ruang rahasia yang sangat sederhana dan kasar. Ada fluktuasi kekuatan sihir di pintu. Ini tidak bisa mencegah orang lain untuk masuk, tapi bisa memperingatkan mereka sebelum mereka masuk. Seharusnya tidak ada formasi susunan pemantauan di sini. Setelah sekian lama, Ningki menggunakan akal sehatnya untuk mencari di setiap sudut rumah. Setelah memastikan bahwa tidak ada formasi susunan pemantauan, pikirannya berkedip dan dia menghilang dari tempatnya berdiri. Bidang pelatihan budidaya terbaik Ningki duduk bersila, sekali lagi mengembangkan metode kultivasi dasar tingkat pertama yang diberikan Zuho Nian kepadanya. Sama seperti sebelumnya, dia memasuki alam semesta tanpa batas. Jadi seperti ini, Ningki sangat gembira. Seperti yang dia duga, selama dia mengembangkan metode kultivasi ini, dia bisa memasuki alam semesta yang bahkan dia tidak tahu keberadaannya. Setengah tahun lagi berlalu. Saat dia melayang, Ningki sekali lagi melihat bintang raksasa di langit berbintang yang jauh. Bintang-bintang sangat terang sehingga hampir mustahil untuk membuka mata. Mereka berkumpul bersama, memancarkan aura keagungan, seperti dewa yang telah ada sejak zaman kuno, menghadap semua makhluk hidup. Tidak menunggu Ningki mengamati beberapa detik lagi, bintang raksasa itu menembakkan seberkas kekuatan lain yang menimpa Ningki. Saat berikutnya, Ningki diusir dari alam semesta ini. Inilah perasaannya. Setelah Ningki membuka matanya, dia tidak hanya tidak kecewa, tetapi dia juga terkejut. Kekuatan yang ditembakkan raksasa bintang ke dalam tubuhnya terus-menerus melemahkan tubuh fananya. Efek ini jauh lebih baik daripada energi iblis. Jika seseorang memberitahunya bahwa teknik penempaan tubuh ras iblis adalah yang terkuat, Ningki mungkin akan menamparkan mereka sekarang. Kekuatan penempaan tubuh dari kekuatan bintang berkali-kali lebih kuat daripada energi iblis. Dari awal tes kedua hingga sekarang, Ningki telah memperoleh total dua gumpalan kekuatan bintang raksasa. Tubuh fananya telah meningkat setidaknya 2%. Bagi Ningki, yang tubuh fisiknya akan dikembangkan secara ekstrim, peningkatan seperti ini sudah sangat menakutkan. Selama dia menyerap lebih dari 90 helai kekuatan bintang dari raksasa bintang, kekuatan fisik dasarnya bisa berlipat ganda. Jika dia membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam, peningkatan kekuatannya akan lebih mengerikan. Beberapa jam kemudian, Ningki telah sepenuhnya menyerap kekuatan bintang. Setiap sel di tubuhnya menjadi sangat aktif. Hanya sedikit kekuatan bintang yang memiliki efek seperti itu. Jika aku bisa bertahan beberapa nafas di depannya, efeknya akan lebih kuat. Jika aku benar-benar menyerap raksasa bintang ini, maka kekuatanku memikirkan hal ini, Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bahkan jika dia tidak menyelesaikan misi kemajuan sistem, dia telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke pavilion bintang kuno. Dia secara tidak sengaja mendapatkan kesempatan seperti itu. Satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah asal mula peluang ini. Hanya ketika dia tahu bagaimana dan mengapa kesempatan keberuntungan ini muncul barulah Ningki benar-benar merasa lega. Kalau tidak, dia akan selalu merasa sedikit tidak nyaman. Namun, aku tidak bisa melepaskannya jika ada kesempatan. Aku bisa. Ningki tersenyum dan mulai mengembangkan teknik budidaya dasar yang diberikan Zhuo Nian kepadanya. Setiap saat, dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk melihat bintang raksasa. Setelah melihatnya, dia akan langsung diusir oleh untayan Star Power. Kemudian, dia akan menggunakan untayan kekuatan bintang itu untuk memurnikan tubuhnya. Kakak Senior Sang, ada di sini. Pendatang baru itu memilih rumah ini, dan saya telah mengirim orang untuk mengawasinya. Setelah dia memasuki rumah, dia masih belum pergi. Kakak Senior Sang, tolong bantu saya mengajarinya apelajaran dan beritahu dia peraturan yang harus dipatuhi oleh pendatang baru. Pilo berdiri dengan hormat di samping Sang Jingtau. Para anteknya juga memasang ekspresi hormat di wajah mereka, tidak berani bersuara. Tidak jauh dari situ, Di Sina dan Peng Wushuang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang ketika mereka melihat Pilo mengundang Sang Jingtau kemari. Jejak ketakutan yang masih ada muncul di mata mereka. Jika mereka tidak menyerah lebih awal, bahkan jika Pilo tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka, selama murid batin seperti Sang Jingtau bergerak, mereka berdua pasti akan menderita. Aku ingin tahu apakah orang itu akan mengaku kalah. Peng Wu berbisik. Sebaiknya kita tidak melakukannya. Dengan cara ini, dia bisa menarik semua perhatian kita, dan kita bisa tetap bersikap low profile. Di Sina menggelengkan kepalanya dan mengirimkan suaranya. Pada saat yang sama, Sang Jingtau dengan lembut membuka pintu dan mengajak Pilo dan yang lainnya masuk. Namun, ruangan itu kosong, dan tidak ada tanda-tanda ningki. Bukankah kamu bilang dia ada di sini? Sang Jingtau mengerutkan kening. Ya, dia ada di sini. Pilo terkejut dan tanpa sadar memandangi bawahannya. Ekspresi polos muncul di wajah bawahannya saat mereka menyatakan bahwa mereka telah mengikutinya selama ini dan tidak pernah pergi. Hei hei, bagaimana mungkin kalian para penggarap istana surgawi memahami metode seorang penggarap alam karma? Bahkan jika dia ingin pergi, kalian tidak akan menyadarinya. Sang Jingtau mencibir dan memandang Pilo. Saya pikir kita bisa melupakan pendatang baru ini. Tingkat kultivasinya mungkin tidak lebih lemah dari saya. Dia dilemparkan ke sini oleh kakak senior Yee hanya karena fisiknya tidak cocok untuk pavilion sistem bintang kuno kita. Lebih baik jika Anda tidak mendapatkannya. Bersama dengannya. Sebaiknya kalian tidak mengganggu dia. Saya sangat sibuk, jadi jangan menelpon saya jika tidak ada hal yang mendesak. Dengan itu, Zhang Jingtau berbalik dan pergi. Ekspresi Pilo tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kakak senior Pilo, bahkan kakak senior Zhang tidak berencana berurusan dengan orang ini. Bagaimana kalau kita berhenti? Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator alam karma, dan budidayanya lebih tinggi dari kita. Saya khawatir kualifikasi kami tidak layak disebutkan di matanya. Salah satu antek Pilo berbisik. Berhenti. Mustahil. Orang kampung yang baru bahkan membuatku tidak sadarkan diri. Bagaimana aku bisa melepaskannya begitu saja? Jika itu masalahnya, saya tidak hanya akan kehilangan muka di astral 93, bagaimana sekte luar lainnya akan memandang saya? Bagaimana mereka memandang kalian? Pilo berkata dengan ekspresi kejam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya ada satu kultifator alam karma di antara murid sekte luar astral 93? Pilo mencibir dan matanya berkedip. Kakak senior Pilo, apakah kamu membicarakan monster itu? Para antek Pilo saling memandang dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Seolah-olah mereka memikirkan sesuatu yang membuat mereka takut. Itu benar. Monster itu telah berada di astral 93 selama bertahun-tahun dan bahkan lebih berpengalaman daripada kakak senior Sang. Namun, dia tampaknya telah menyinggung murid inti dan tidak pernah dipromosikan menjadi murid sekte dalam. Namun, aku mengetahui bahwa budidayanya sudah berada di puncak alam karma. Dia berada pada tahap kesempurnaan alam karma. Dia pasti bisa menangani anak itu. Pilo mencibir. Tapi, bagaimana kita bisa membuat monster itu menyerang? Kita perlu memikirkan hal ini. Jika kalian punya saran, segera beritahu saya. 3460 Tanpa disadari, beberapa bulan telah berlalu sejak Ningki memasuki pavilion bintang kuno. Kemana perginya orang itu selama periode waktu ini? Ketika Pengu Shuang dan Di Sina melewati kamar Ningki, mereka berhenti. Sudah lama sekali mereka tidak melihat Ningki. Selain itu, mereka tahu bahwa Pilo Diam-Diam menggunakan banyak koneksi untuk mencari Ningki. Namun, tidak ada berita tentang Ningki di wilayah istana bintang Al-Kait. Seolah-olah. Seolah-olah dia telah menguap. Pengu Shuang, menurutmu apakah dia diam-diam mengambil misi dan keluar untuk menghindari pusat perhatian? Di Sina mengerutkan ke Ning. Itu mungkin saja, tapi ku dengar Pilo pergi ke olah misi dan menanyakannya. Ningki sama sekali tidak pergi ke sana, dan dia adalah murid istana bintang Al-Kait. Dia tidak bisa menerima misi dari istana bintang lain. Saya pikir dia mungkin mencari tempat untuk bersembunyi. Saya pikir dia sedang mencari tempat untuk bersembunyi. Kata Pengu Shuang. Karena itu masalahnya, tidak perlu khawatir. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda mengembangkan metode budidaya fondasi ke tingkat yang tinggi, tidak hanya dapat menghaluskan tubuh, tetapi juga dapat meningkatkan kecepatan kultifasi kita? Kamu juga menyadarinya. Pengu Shuang terkejut. Dia pikir hanya dialah yang merasakan hal ini. Dia tidak menyangka di Sina juga merasakannya. Apakah ini alasan mengapa pavilion bintang kuno begitu kuat? Kekuatan bintang dapat meningkatkan bakat seseorang. Ayo pergi dan dapatkan beberapa poin kontribusi untuk ditukar dengan metode budidaya Yayasan Tingkat Kedua. Saya mendengar bahwa kakak senior Siong Lai telah dipromosikan menjadi murid batin dan dapat melihat tiga tingkat pertama secara gratis. Ada sedikit rasa iri dalam suara di Sina. Huff, tidak apa-apa. Dia sudah berada di alam karma. Selama kita bekerja keras dan mencapai alam karma, kita juga bisa menjadi murid batin. Mata Pengu menyipit. Setelah itu, Ningki tidak muncul dalam waktu lama. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Dalam sekejap mata, sepuluh tahun telah berlalu. Selama sepuluh tahun ini, Pengu Shuang dan di Sina akhirnya tidak perlu lagi membayar biaya perlindungan. Mereka telah mendapatkan poin kontribusi yang cukup untuk ditukarkan dengan teknik fondasi tingkat kedua. Adapun Pilo, dia telah menerobos ke alam karma dan dipromosikan menjadi murid batin, jadi dia tidak lagi tinggal di Astral 93. Adapun Ningki, yang hanya muncul satu hari dan kemudian menghilang selama sepuluh tahun, selain Pengu Shuang dan di Sina, yang kadang-kadang menyebut dia, semua orang pada dasarnya sudah melupakannya. Pada awalnya, beberapa orang bahkan curiga bahwa Pilo telah mengirim seseorang untuk diam-diam menekan Ningki. Pilo tidak menjelaskan atau mengakui rumor tersebut. Tetap bertahan, Ningki memelototi raksasa astral di depannya, melawan dengan susah payah. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Ningki merasa seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu. Akhirnya penglihatannya menjadi hitam dan dia meninggalkan bagian alam semesta ini. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah kembali ke di tempat latihan kultifasi terbaik, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Kekuatan bintang terus mengalir ke dalam selnya. Sel-selnya tampak mendidih, terus-menerus dipengaruhi oleh kekuatan bintang. Dua napas. Saya akhirnya bertahan selama dua tarikan napas. Senyuman muncul di wajah pucat Ningki. Dia telah tinggal di tempat pelatihan budidaya terbaik selama lebih dari 3.600 tahun. Dia telah melihat raksasa astral lebih dari 7.200 kali dan kekuatan fisik dasarnya telah meningkat lebih dari 70 kali lipat. Jika dia membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam, Ningki tidak yakin dia bisa menahan satu pukulan pun dari raksasa astral. Dia tidak akan mampu meledakan keberadaan alam amanat surga. Tapi, setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan banyak keringat, dia akhirnya mampu bertahan satu kali lagi di depan raksasa astral itu. Manfaat yang didapatnya juga terlihat jelas. Dia mampu menyerap 3 atau 4 gumpalan kekuatan astral dari raksasa astral sekaligus. Ningki telah menentukan bahwa kekuatan astral ini benar-benar berbeda dari kekuatan astral yang dapat diserap orang lain. Dari segi efek, kekuatan astral ini jauh melampaui kekuatan mereka. Bahkan murid sejati seperti Zuonian tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan astral Ningki. Di bawah tekanan kekuatan astral, tidak ada hambatan dalam kekuatan fisik saya. Sepertinya tidak ada akhir. Jika saya terus menggunakan kekuatan astral untuk meredam tubuh saya, saya bertanya-tanya seberapa kuat tubuh fisik saya nantinya. Petik 2 Ningki tidak bisa menghilangkan ide ini bagaimanapun caranya. Dia ingin tahu apakah kekuatan astral dapat memperkuat tubuh fisiknya tanpa henti. Suatu hari, Zhang Jingtau tiba-tiba muncul di astral 93. Kalian semua, dengarkan. Dalam 10 hari, sekte luar istana Mizar akan datang ke istana bintang Al-Kaid untuk menantang mereka. Ketika saatnya tiba, kalian semua harus bertarung. Ingat, jangan mempermalukan astral 93. Juga, ku dengar pertaruhan antara kedua ketua istana tidaklah kecil. Jika ada yang berkinerja buruk, ketua istana akan mengingat mereka. Apa, pelataran luar istana Mizar ingin menantang kita? Apakah mereka akan menantang astral 93 dengan namanya? Jika itu masalahnya, maka kita harus memberi mereka pelajaran agar mereka tahu bahwa kita bukanlah orang yang mudah menyerah dan bisa mereka hancurkan sesuka hati. Saudara Zhang Pengu Shuang menghampiri Zhang Jingtau dan dengan hormat bertanya, Saudara Zhang, apakah semua murid pelataran luar akan naik ke panggung? Zhang Jingtau meliriknya, lalu menatap di sina, yang berada di belakangnya, dan berkata dengan senyum tipis, semua murid dari sekte luar akan naik. Ketika saatnya tiba, tidak hanya murid inti kita yang akan naik. Istana Bintang Al-Qaid datang untuk menonton, tetapi bahkan murid sejati dan murid utama pun akan datang. Kalian semua akan memiliki peluang yang sangat kecil untuk melihat wajah asli kedua kepala istana. Ketua Murid Mendengar ini, mata semua orang bersinar karena terkejut. Semua orang tahu bahwa ketua istana dan wakil ketua istana semuanya adalah kultifator langkah kelima. Di pavilion sistem bintang kuno, orang-orang dengan status lebih rendah dari mereka adalah para tetua aula di bawah jurisdiksi istana bintang, seperti para tetua yang bertanggung jawab atas ruang alkimia dan para tetua yang bertanggung jawab atas aula misi. Budidaya para tetua ini juga berada pada langkah kelima. Namun, mereka jauh lebih lemah daripada ketua istana dan wakil ketua istana. Sebuah istana bintang, termasuk ketua istana dan wakil ketua istana, hanya memiliki delapan atau sembilan penggarap langkah kelima. Beberapa istana bintang yang lebih lemah mungkin hanya memiliki lima atau enam penggarap langkah kelima, sedangkan yang lebih kuat, seperti istana misar, memiliki lebih dari selusin penggarap langkah kelima. Namun, meskipun keberadaan ini cukup untuk membuat para murid istana bintang menghormati mereka, hanya kepala murid istana bintang yang dapat membuat mereka memuja dan menghormati mereka dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Istana bintang tujuh hanya memiliki tujuh kepala murid, dan masing-masing dari mereka adalah murid langsung dari kepala istana masing-masing. Budidaya mereka juga telah mencapai langkah kelima. Mereka tidak lebih lemah dari para tetua di aula. Bahkan jika murid sejati melihat mereka, mereka harus berlutut dan tidak melampaui batas. Ini karena kepala murid utama ini dilatih dengan tujuan untuk menjadi kepala istana berikutnya. Selama mereka tidak mati, mereka akan mampu mengambil alih posisi ketua istana sebelumnya dan menjadi salah satu dari tujuh raksasa paviliun sistem bintang kuno. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!